Hai kibohai, di video kali ini kita akan membahas mengenai kutu kucing Kutu kucing menjadi suatu hal yang umum bagi kita pemilik hewan peliharaan Tentu tidak mengherankan apabila jenis kutu kucing selalu menjadi mimpi buruk Bagi setiap pemilik hewan peliharaan dimanapun mereka berada Parasit penghisap darah berukuran kecil ini cukup licik untuk selalu dapat menyelinap masuk ke dalam rumah Begitu mereka dapat masuk ke dalam rumah, mereka akan mulai menggigit inangnya Untuk dapat memulai proses perkemambiakannya Benar sekali, mereka akan mulai menghisap darah Tentunya akan bertelur di inangnya Kutu kucing ini akan meraja lela di tubuh hewan peliharaan kita Begitu menderitanya kucing lucu ketika dihinggapi kutu kucing ini Kutu ini membawa dampak yang cukup signifikan Kucing bisa bertambah kurus dan berpenyakitan Nah, di video ini akan dibahas mengenai kutu kucing ini Sehingga kita memperoleh informasi yang cukup signifikan mengenai kutu kucing ini Dan kita bisa mencari cara untuk menanggulanginya Ada beberapa fakta unik mengenai kutu kucing Hal ini bisa menjadi informasi dasar kita Sebelum membasminya dari hewan peliharaan kita Silahkan menonton sampai tuntas ya Fakta unik pertama Kutu kucing adalah pelompat yang handal Siapa yang sangka jika kutu kucing memiliki kemampuan atletik Dalam melakukan lompatan yang sama baiknya secara vertikal maupun horizontal Beda dengan kutu busuk yang akan merangka saat mencari inangnya Jenis kutu kucing tidak merangka Melainkan melompat saat sedang mencari atau hinggap ke tubuh inangnya Kutu kucing memiliki sepasang kaki belakang yang kuat dan panjang Sehingga memungkinkan mereka untuk melompat selama berkali-kali Hingga 200 kali ukuran panjang tubuhnya Kutu kucing mampu melompat minimal 2 cm Dengan maksimal lompatan sepanjang 48 cm Bisa dapat mendali emas ya Wow, luar biasa Fakta unik yang kedua Kutu kucing memiliki siklus hidup yang relatif singkat Satu hal yang menjadi penyebab alasan kutu kucing dapat menyebar dengan cepat Karena siklus hidup kutu kucing yang relatif singkat Rata-rata kutu kucing dapat menyelesaikan siklus hidupnya hanya dalam waktu 2-3 minggu Hingga beberapa bulan Proses siklus hidup kutu kucing untuk melewati 4 tahap yang berbeda Yaitu telur, larva, pupa, dan menjadi kutu kucing dewasa sangat bergantung pada kondisi atau suhu lingkungan Semakin hangat dan lembab kondisi lingkungan Maka semakin cepat siklus hidup kutu kucing tersebut Kutu kucing suka kehangatan loh Fakta unik yang ketiga Kutu kucing dapat menghasilkan 50 telur setiap harinya Wow, berbiasa ya Umumnya kutu kucing betina mampu menghasilkan antara 20-50 telur dalam kurun waktu 36-48 jam pertama Setelah mengkonsumsi darah segar dari inangnya setiap hari Apabila melihat rata-rata masa kehidupan atau usia kutu kucing yang mampu bertahan hingga 3 bulan Maka rata-rata seekor kutu kucing betina dapat menghasilkan 2.000 telur sepanjang hidupnya Wow, jumlah yang begitu besar sekali Telur kutu kucing umumnya akan menetas tak lebih dari 10 hari Namun, dalam kondisi yang ideal atau dalam kondisi hangat Telur kutu kucing dapat menetas lebih awal dan hanya membutuhkan waktu 48 jam untuk memulai tahap larva Fakta unik yang keempat Kutu kucing dapat menggigit hingga 400 kali dalam sehari Wow, kalau kondisinya seperti ini, kutu kucing itu lebih berbahaya dari seekor nyamuk ya Dalam satu hari, seekor kutu kucing dapat menggigit inangnya hingga 400 kali Kondisi ini terjadi karena si kutu kucing ini perlu mendapatkan darah segar yang bergesinambungan Apabila saat ini terdapat 10 kutu kucing dewasa di dalam hewan peliharaan kita Maka setidaknya setiap hari, hewan tersebut akan mendapatkan 4000 gigitan dari si kutu kucing ini Maka dari itu, si kutu kucing ini harus segera dibasmi ketika ditemukan di hewan peliharaan kita Jangan tunggu hingga kutu kucing ini menjadi masalah yang lebih serius loh Segera lakukan tindakan untuk membersihkan si kutu kucing ini Bisa dengan memandikan hewan peliharaan kita Atau menyemprotkan obat anti kutu di hewan peliharaan kita Sehingga si kutu kucing ini bisa mati dan tidak melakukan gigitannya loh setiap hari Lama-kelamaan darah juga bisa habis dan akan berdampak serius untuk kondisi-kondisi penyakit lainnya Ternyata kutu kucing ini kecil-kecil rakus ya Fakta unik yang kelima Kutu kucing mampu hidup tanpa darah Berdasarkan penelitian mengenai konsumsi darah pada jenis kutu kucing Disimpulkan bahwa kutu kucing dewasa akan mengkonsumsi rata-rata 13,6 mikroliter darah setiap harinya Kebutuhan kutu kucing akan konsumsi darah setara dengan 15 kali lipat berat badannya Dengan akses ke sumber makanan utamanya berupa darah mamalia segar Dan kondisi lingkungan yang relatif lembab Kutu kucing dewasa mampu bertahan hidup loh hingga 3 bulan Jika kutu kucing tidak menghisap darah Maka mereka akan bertahan hidup sekitar 4 hari sampai 1 minggu Fakta unik yang keenam Kutu kucing dapat menggigit manusia Menemukan banyak kutu kucing di rumah Tidak hanya menjadi masalah kesehatan serius bagi hewan peliharaan kita Tetapi juga untuk diri sendiri dan keluarga kita Karena kutu kucing membutuhkan darah segar dari mamalia Untuk dapat menghasilkan telurnya Dan manusia digolongkan juga sebagai mamalia Maka bukan tidak mungkin apabila kita memiliki resiko Digigit kutu kucing jika di rumah Tubuh manusia dapat mengalami reaksi yang parah terhadap air liur Atau saliva yang disuntikan oleh jenis kutu kucing saat menggigit Mereka umumnya menggigit manusia di tubuh bagian bawah Seperti betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki Beberapa gejala gigitan kutu kucing pada manusia Sensasi rasa gatal dan nyeri Luka merah dan bengkak Serta juga dapat memicu reaksi alergi serius pada manusia Jadi harus lebih berhati-hati ya Fakta unik ketujuh Kutu kucing tidak dapat hidup di tubuh manusia Nah, ini adalah informasi yang bagus Apabila kita bertanya Mengenai adakah kutu kucing yang pernah menjangkiti rambut manusia Maka jawabannya adalah iya Dalam kebanyakan kasus, kutu kucing seringkali ditemukan melompat dari tubuh hewan peliharaan ke tubuh manusia Khususnya ke bagian rambut di kepala Namun, kutu kucing tidak dapat hidup dan berkembang biak di tubuh manusia Hal ini disebabkan karena manusia tidak memiliki bulu yang tebal dan rapat seperti hewan-hewan pada umumnya Sangat sulit bagi kutu kucing untuk berkembang biak tanpa perlindungan dari bulu ataupun rambut Kutu kucing tidak dapat berkembang biak di sana Sehingga biasanya kutu kucing akan melompat mencari inang yang menyebabkan terjadinya kondisi hangat dan lembab Mungkin kutu kucingnya akan kembali lagi ke hewan peliharaan Namun, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah kutu kucing merupakan parasit kecil Yang memiliki kemampuan menghisap darah dan dapat menyebabkan kondisi yang serius jika tidak ditanggulangi dengan segera Sebagai informasi tambahan, jika kutu kucing sudah menggigit manusia Yang pertama, jangan digaruk Yang kedua, cuci bagian kulit yang bentol atau gatal Yang ketiga, kompres dengan es Serta yang keempat, balur dengan salet anti-gatal Jika keadaan berangsur belum membaik, segera kunjungi dokter kulit untuk mengkonsultasikan keadaan yang dirasakan Terima kasih